Pertama Menteri Israel Benyamin Netanyahu melontarkan peringatan keras kepada empat negara Eropa yang berencana mengakui kedaulatan Palestina. Keempat negara Eropa yang memberikan dukungan penuh terhadap kedaulatan Palestina adalah Spanyol, Irlandia, Malta, dan Slovenia. Dengan mengatasnamakan perdamaian di Timur Tengah, keempat negara ini sepakat mengakui negara Palestina di daerah pendudukan tepi barat dan jalur Gaza. Namun langkah keempat negara Eropa ini ditentang habis-habisan oleh Netanyahu. Ia menilai pengakuan empat negara terhadap penegara Palestina sebagai hadiah bagi terorisme. Dikutip dari Al-Arabia, Netanyahu menentang sikap tersebut karena dianggap dapat mengurangi kemungkinan penyelesaian negosiasi untuk mengakhiri konflik. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengatakan pengakuan atas negara Palestina setelah serangan 7 Oktober mengirimkan pesan kepada Hamas dan organisasi teroris Palestina lainnya. Menurutnya, sikap itu bisa diartikan bahwa serangan teror terhadap warga Israel hanya akan dibalas dengan sikap politik kepada Palestina. Katz menegaskan penyelesaian konflik hanya akan mungkin terjadi melalui negosiasi langsung antara kedua belah pihak. Keterlibatan dalam pengakuan negara Palestina hanya akan menjauhkan tercapainya resolusi dan meningkatkan ketidakstabilan regional. Sejak tahun 1967, pendudukan Israel adalah isu utama yang menghalangi warga Palestina untuk membentuk negara mereka sendiri. Israel sengaja menduduki dan mengambil kendali sejumlah wilayah Palestina sehingga jutaan warga di kota Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur hidup di bawah kekuasaan militer. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.